Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pertanian semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat warah fiak, tak kurang suatu apapun Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan Hal-hal terkait dengan pengendalian gulma di tanaman non-padi, non-jagung, dan non-tanaman perkebunan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua Sahabat pertanian semuanya, pertanian di wilayah tropis seperti hanya di negara Indonesia Tidak akan dapat dipisahkan dengan pertumbuhan gulma yang bertindak sebagai kompetitor bagi tanaman utama Seperti kita ketahui bahwa gulma pada dasarnya memberikan dampak negatif bagi tanaman kita Kerugian yang disebabkan oleh gulma lebih didasarkan oleh sifat gulma itu sendiri Yang memberikan persaingan yang sangat tinggi terhadap lingkungan tumbuh yang digunakan oleh tanaman utama yang kita budidayakan Gulma yang dibiarkan tumbuh dapat menurunkan hasil 12 hingga 80 persen Pengendalian gulma merupakan usaha menekan populasi gulma sehingga tidak mengimbulkan kerugian Bahwa gulma harus digendalikan itu betul Namun pertanyaannya, apakah kita perlu mengendalikan dari awal hingga panen? Jawabannya adalah tidak Pengendalian gulma perlu dilakukan pada waktu yang tepat Sehingga baik hidup biaya, waktu maupun tenaga dapat kita hemat Waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah waktu periode kritis tanaman Yaitu periode di mana tanaman sangat peka terhadap faktor lingkungannya Biasanya waktu yang kritis itu adalah 1.4 hingga setengah umur tanaman Jadi sangat bergantung kepada jenis tanaman yang sedang kita budidayakan Metode pengendalian gulma yang umum dilakukan adalah dengan cara mekanik Seperti memotong, mencangkul, membatat, membakar Tapi bisa juga dilakukan dengan cara-cara pengendalian kimia Ataupun dengan cara melakukan rotasi tanaman Melakukan pengolahan tanah yang baik Menggunakan biologi Ataupun kita menggunakan kombinasi dari cara-cara tersebut Yang dinamakan dengan pengendalian gulma secara terpadu Dari apa yang telah dipaparkan tadi Kita sampai pada satu keyakinan bahwa pengendalian gulma memang dibutuhkan Salah satu metode yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan herbicida Pertanyaannya adalah Produk apa yang kira-kira mampu memberikan perlindungan Ataupun pengendalian yang memadai Namun tetap aman bagi tanaman utama kita Kuisalopov ethyl adalah rasemat dengan atom karbon asimetris Pada posisi alfa dari bagian asam propiona Isomer aktifnya adalah R-enansiomer Yang dikenal sebagai kuisalopov p-ethyl Kuisalopov p-ethyl memiliki rumus kimia Bahan ini dikenal merupakan herbicida Penoxicropionate yang digunakan untuk mengendalikan gulma rumput-rumputan Baik itu gulma setahun maupun tahunan Pada tanaman berdaun lebar Kuisalopov p-ethyl telah digunakan di seberu dunia Untuk waktu yang lama Karena produk ini memang merupakan herbicida yang ramah lingkungan Herbicida ini merupakan herbicida sistemik Yang cara kerjanya diserap dari permukaan daun Dengan translokasi ke seluruh tanaman Bergerak di silim dan poin Dan terakumulasi di jaringan meristim Dari informasi tersebut terlihat bahwa Kuisalopov p-ethyl merupakan salah satu alternatif Untuk mengendalikan gulma di tanaman Non-padi, non-jagung, dan non-tanaman berkebunan Mari coba kita mengenal lebih dekat dengan Sebuah produk yang memiliki merek dagang Kisa 100 EC Kisa adalah herbicida yang berbahan aktif Kuisalopov p-ethyl Dengan kandungan 100 gram per liter Sifatnya sistemik, selektif Bentuknya pekatan yang dapat dimulsikan Atau yang sahabat pertanian semua Lebih kenal dengan nama EC Herbicida ini sasarannya adalah Gulma berdaun sempit Pada tanaman-tanaman yang berdaun lebar Yaitu kacang-kacangan dan sayuran Kisa tersedia dalam 3 kemasan Yaitu kemasan 250 ml, 500 ml, dan 1 liter Menurut penggolongan yang dilakukan oleh HRAC Di mana HRAC adalah sebuah komite internasional Yang memberikan perhatian terhadap resistensi herbicida Maka kisah digolongkan ke dalam kelompok kelas A1 Berikut adalah penampakan dari labir bisa yang baru Kalau kita lihat produk ini memiliki golongan kelas A1 Saya sangat merekomendasikan agar sahabat pertanian semuanya Lebih sering untuk melihat Atau memperhatikan kode yang ada untuk setiap produk Karena kode ini adalah mewakili cara kerja dari produk tersebut Sehingga dengan melihat kodenya Maka kita dapat dengan mudah Menilai apakah sebuah produk memiliki cara kerja yang sama Atau cara kerja yang berbeda Artinya itu sangat penting Dalam rangka rotasi produk Maupun pencampuran produk Agar bisa memberikan hasil yang lebih efektif Bagaimana cara kerja kisah 100 EC? Seperti disampaikan di depan Bahwa kisah adalah herbicida sistemik Karena itu Segera setelah penyemprotan Kisah yang telah disemprotkan akan segera diserap oleh daun Untuk selanjutnya ditranslokasikan ke jaringan meristim Proses ini berlangsung dalam tempoh 24 jam setelah penyemprotan Dengan ditranslokasikannya ke jaringan meristim Selanjutnya Kisah akan mempengaruhi sintesa asam lemak Melalui penghambatan asetil-CoA karboxylaser Akibatnya Segera setelah proses itu terjadi Si gulma akan mengalami kematian Dalam penyemprotan menggunakan kisah 100 EC Maka kita tidak perlu memilah-milah Hanya mencari rumputnya saja Kita bisa melakukan penyemprotan secara menyeluruh Baik itu mengenai tanaman utamanya Maupun mengenai gulmanya Karena kisah memiliki selektivitas yang tinggi Dan hanya mematikan gulma berdaun sempit Maka kisah tidak akan mempengaruhi tanaman utamanya yang berdaun lebar Karena proses sintesa CoA karboxylase Hanya efektif pada tanaman berdaun sempit Tidak pada yang berdaun lebar Oleh karena itulah Maka kisah menjadi alternatif untuk pengendalian gulma Pada tanaman-tanaman yang berdaun lebar Berikut adalah berbagai macam jenis tanaman Di mana herbicida kisah 100 EC dapat diaplikasikan Untuk mengendalikan gulma berdaun sempit Dengan tetap menjaga keamanan terhadap tanaman utamanya Terima kasih telah menonton! Seperti telah disampaikan di depan Bahwa kisah memiliki efektivitas yang tinggi terhadap gulma-gulma berdaun sempit Meskipun ada beberapa data yang menunjukkan kisah mampu mengendalikan beberapa jenis gulma berdaun lebar Namun dapat saya pastikan bahwa jauh lebih efektif terhadap gulma-gulma berdaun sempit Dan berikut adalah beberapa jenis gulma berdaun sempit yang banyak ditemuin ketika kita menanam kacang-kacangan ataupun sayur-sayuran Untuk gulma-gulma berikut kita bisa menggunakan dosis antara 0,75 sampai 1,5 liter per hektare Artinya dosis ini sangat dibentukan oleh kerapatan gulma dan umur gulma yang akan kita kendalikan Bagaimana cara menggunakan kisah? Agar hasil pengendalian dapat lebih efektif Maka lakukan penyemprotan pada saat gulma sedang tumbuh aktif Biasanya kalau rata-rata gulma telah memiliki 3 sampai 4 daun Kisah akan jauh lebih efektif dan kita bisa menggunakan dosis yang rendah Dosis yang normal sekitar 0,75 sampai 1,5 liter per hektare Tergantung kerapatan gulma-nya Dan sebaiknya penyemprotan dilakukan pada pagi hari atau sore hari sekalian Jangan di siang hari Karena pada saat itu matahari bersinar sangat terik Dan sangat besar kemungkinan terjadi penguapan Sehingga akan mengurangi efektivitas dari air disiden yang disemprotkan Pastikan untuk mengikuti petunjuk yang ada pada label Agar mendapatkan hasil pengendalian yang maksimal Dari urean di depan dapat kita simpulkan Bahwa kisah 100 EC adalah herbicida sistemik dan selektif Yang dapat digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman kacang-kacangan dan sayuran Kisah sangat efektif untuk mengendalikan gulma berdaun sempit Sangat cocok untuk mengendalikan gulma pada budidaya tanaman berdaun lebar Menghemat waktu penyiangan Cepat diserap oleh gulma Rain fastness yang bagus Artinya kisah tahan hujan yang turun setelah 2 jam Aman terhadap tanaman utama dan mampu meningkatkan hasil panen Sahabat pertanian semuanya Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan pengetahuan sahabat-sahabat semuanya Oleh karena itu, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, berikan komentar-komentar yang dapat membangun channel ini Dan bagikan kepada sahabat-sahabat lain yang barangkali belum punya kesempatan untuk berkunjung ke channel ini Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi Agar teman-teman tetap terupdate dengan apa-apa yang akan saya sampaikan di kemudian hari Sampai jumpa pada kesempatan mendatang Terima kasih atas perhatian saudara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian saudara